Protes terhadap kebijakan ekonomi Presiden Kolombia Ivan Duki pada Senin 3 Mei terus berlanjut. Kali ini aksi mereka yaitu menolak rencana reformasi pajak pemerintah yang dilakukan pada pengemudi truk yang memblokir akses jalan ke Bogota, Ibu Kota, Kolombia. Meskipun pemerintah Kolombia pada Minggu 2 Mei telah menyatakan menarik proposal reformasi pajak yang kontroversial setelah beberapa hari protes mematikan, unjuk rasa penolakan tetap berlanjut. Pengemudi truk pada hari Senin menggunakan kendaraan mereka untuk memblokir jalan di Bogota, Jipakwira, Bucaramanga, dan Barangkwila. Para pengunjuk rasa ingin pemerintahan untuk memberikan manfaat bagi sektor tersebut seperti harga bensin preferensial. Terlepas dari pengumuman Duk pada hari Senin protes masih berkecamuk di Kali, kota terbesar ketiga di negara itu yang telah menyaksikan pawai paling kejar, beberapa penjarahan, dan setidaknya tiga kematian terkait dengan demonstrasi. Ribuan orang bentrok dengan polisi dalam bentrokan mematikan sejak demonstrasi meletus pekan lalu atas undang-undang pajak yang akan menaikkan pajak atas individu dan produk yang paling kontroversial adalah beberapa makanan dan utilitas. Dari Bogota, Kolombia, Kontributor Nusantara TV melaporkan.